Kalau memang brandnya itu belum famous om, mungkin lebih banyak main affiliate sama live itu akan lebih efektif dibandingkan iklan saat ini. Karena kalau memang kita mau push di iklan, selama brandnya itu belum ada trust, konversinya pun akan jelek. Saya pribadi kalau dikasih case kayak gini, saya lebih baik fokusnya untuk affiliate atau buat live yang nanti di hari kedua kita akan bahas lebih lanjut. Oke ini ada toko dari Om Yagi, namanya Line Skincare. Coba Om dari filosofinya Line Skincare itu apa? Bukan yang lain ya. Kalau filosofinya sendiri itu sebenarnya kalau penamaan dari owners ya, kan saya itu istilahnya kepanjangan di tangan kanannya owners. Oh tangan kanannya. Ya kayak gitu. Itu sebenarnya mau Luvera Skincare, cuman Line Skincare itu istilahnya ngambil nama dari istilahnya itu kecantikan hakiki, itu gak tau dapat dari mana. Dapatnya itu, ya itu Line Skincare. Line ya? Line. Bukan Line ya? Line, oke. Kita tuh ada dua sebenarnya di toko itu tuh ada Line Skincare sama Luvera Skincare. Oh, Line Skincare ya. Oke, kita lihat dari performa tokonya dulu ya Om ya. Saat ini jualannya di Shopee aja atau di tempat lain juga? Kalau di marketplace, Shopee, TikTokPen sama TikTok juga udah ada. Ada tokonya. Berarti ini baru ya hitungannya ya? Ya, kurang lebih baru tujuh bulan. Baru tujuh bulan ya? Oke. Kalau dilihat dari grafik pengunjungnya, ada peningkatan sih Om. Ini organik kan ya? Maksudnya dari iklan masih belum terlalu digas ya disini? Itu iklan tuh dimatikan pas terakhir awal Januari kurang lebih. Itu pun naik karena mungkin dari ad juga organiknya kita mungkin nge-push cuman kayak share-share link doang. Kemudian dari kata kunci juga mungkin Om. Oke. Kalau dilihat dari produknya, yang paling rame yang paket ya. Ini disini ya, 285. Lalu disini kata kuncinya. Nah ini nih Om ya, yang tadi saya bilang nih ya. Judul produknya ada pengulangan ya. Jadi, line skincare, natural glow serum. Ini glow serum lagi. Padahal di belakangnya baru glow serum. Serum lagi, acne glow lagi. Jadi, glow serumnya tiga kali. Itu sebenarnya bukan itu Om pas pertama bikin tuh. Iya. Itu saya termotivasi pas seminar pertama disini. Hah? Serius? Iya, saya juga ikut di ujung sana kalau gak salah. Iya. Itu saya keingat yang Om itu ngasih slide. Yang tadi yang nama brand, kata kunci. Itu tuh saya nerapinnya itu. Cuman itu ternyata masih salah. Oh, oke, oke. Jadi belum optimal juga. Gara-gara saya nih berarti. Bagus, bagus. Bagus ya. Iya. Jangan sampai repeat aja Om. Terus, yang kedua. Gak perlu ada ini. Garis ya? Garis gak perlu. Ya, karena dari Shopee-nya pun dibacanya tanpa garis kok. Ya, jadi gak perlu baris, gak perlu titik, gak perlu koma, gak perlu ini. Ya, jadi gak masalah. Ini tanda dan, tanda simbol dan juga kayaknya gak perlu deh. Day, night aja langsung Om. Yang di bawah, ya. Oke. Kita lihat dari iklannya ya. Tapi iklannya juga menurut Om-nya belum di, udah mati. Itu iklan dimatiin karena saya takutnya running, tapi ya running itu yang belum optimal gitu Om. Ini ya matiin dulu. Nanti pas saya udah baris di sini mau dirun lagi gitu tadinya. Kalau dari 3 bulan terakhir iklannya 5,5 juta, penjualan dari iklan 9,5 ya. Kalau dari sini masuk tau? Itu tuh kalau dari BEP pun kayaknya masih agak kurang dikit gitu Om. Kurang dikit ya? Iya. Nah, jadi teman-teman kalau mau evaluasi pertama saya biasanya evaluasi dari atasnya dulu nih. Kalau biaya iklan dari penjualan, oh masuk nih. Berarti kalau gak ada waktu ya nanti kita bisa cek. Nanti-nanti aja. Soalnya ini masih masuk nih. Walaupun kita gak tau dalamnya bagus atau enggak. Tapi kalau masih masuk, kita belum ada waktu buat evaluasi oke. Tapi kalau dari sini pun udah gak masuk, berarti ini udah bahaya. Ini kan kalau Om bilang kan udah rugi nih ya. Berarti kita harus pedah dalamnya nih. Apa ini yang bikin rugi ya? Nah, untuk kriteria, tadi kita udah bahas ya. Kalau saya biasanya langsung ke acosnya aja. Jadi biaya penjualan dari iklan dan acos ya. Nah, di sini kita lihat bahwa yang paling banyak memakan iklan yang atas nih. Ya, acosnya 49%. 49% udah minus ya? Atau masih aman? Kalau tadi kata Om Botak tuh kan... Margin nih. Dari margin ya? Iya. Kalau margin sih sebenarnya kan 50% tuh. Berarti kan cuma 3% masih ada. Kalau hitungannya Om. Berarti impas lah ya. Iya. Gak untung, gak rugi ya. Iya. Nah, kalau lagi evaluasi ini impas, sebenarnya masih yaudah yang lain dulu. Yang lain lebih berbahaya yang ini Om, yang di bawah nih. Ya, kita lihat ya. Dari sini, biaya lebih besar daripada penjualan. Nah, ini kan bahaya. Ya, kalau biaya lebih besar daripada penjualan. Kalau kita lihat, di sini pakai, pilih kata kunci manual ya. Nah, oke. Di sini kita melihat bahwa kata kuncinya sebenarnya udah banyak ya, sampai 18 halaman. 18 halaman tuh, 190 kata kunci loh. Iya, itu tuh tiap hari saya cari kata kunci Om yang persen kliknya tuh di atas 2 gitu. Gak ada, semuanya cuma 0 koma. Jadi, saya tiap hari nyari terus. Belum dapat-dapat yang konsisten. Oh iya loh, persentase kliknya rendah ya? Iya. Nah, teman-teman, kalau memang mau cari kata kunci yang bagus, memang persentase kliknya ini harus tinggi ya. Kalau di bawah 0 koma ini berarti gak sesuai. Karena, lihat ya, ini krim glow flag, presentase tuh lebih tinggi daripada yang ini nih, skincare aman nih. Skincare aman mungkin terlalu luas ya, skincare aman ya. PR-nya dikata kunci sih. Tapi jujur ya, saya kalau lihat produk skincare untuk ngiklanin juga buat saya pribadi berat sih. Jujur Om, buat saya sih untuk skincare ini memang salah satu kategori yang memang marginnya tinggi ya. Tadi kalau kita sempat bahas di kelas itu, marginnya mungkin bisa sampai 50%, ya ini juga 50%. Tapi karena semua produk skincare marginnya tinggi, persaingan kata kunci dan beatnya jadi luar biasa, mahal. Dan juga, saya melihat untuk produk-produk skincare, brand-brand itu berani boncos di depan supaya mereka mendapatkan repeat order berikutnya. Ya, karena ini kan permainan-permainan repeat order kan. Gimana orang udah cocok, akhirnya pakai merek ini, setiap bulan beli. Jadi, boncos pun gak apa-apa ya. Jadi dari meta-add segala macam juga biasanya mereka berani boncos ya, supaya yang penting orang coba dulu. Ya, nah ini juga yang bikin jadi berat. Kalau lihat dari kata kunci di sini, saya melihat bahwa kayaknya harus cari kata kunci yang lebih pas. Tapi yang kedua, kalau memang brandnya itu belum famous Om, mungkin lebih banyak main affiliate sama live itu akan lebih efektif dibandingkan iklan saat ini. Ya, karena kalau memang kita mau push di iklan, selama brandnya itu belum ada trust, konversinya pun akan jelek. Ya, saya pribadi kalau dikasih case kayak gini, saya lebih baik fokusnya untuk affiliate atau buat live yang nanti di hari kedua kita akan bahas lebih lanjut. Ya, karena untuk skincare penting banget dapat trust dari orang untuk bisa pakai. Karena ini buat kulit kan, ya buat perawatan mereka. Mereka gak mau sampai salah pilih. Bukan masalah murah, bukan masalah artis mana mungkin yang endorse, tapi masalah mereka percaya atau enggak. Jadi untuk skincare, saya kok kayaknya kalau udah lihat kayak gini sekilas ya, lebih baik kita fokus mungkin di bangun brandingnya dulu, ya endorse-nya dulu, bikin kontennya dulu, affiliate bahkan akan jauh lebih efektif, terutama buat brand-brand skincare yang baru. Karena memang persaingannya berdarah-darah sih untuk skincare saat ini. Ya, jadi buat teman-teman yang mempunyai produk skincare, yang memang dari tahun 2021-2022 tuh jadi primadona banget, setiap orang tuh pengen punya skincare, dan dengan pabrik-pabrik sekarang untuk maklun tuh, skincare bikin 10 juta udah dapet 3-4 SKU gitu kan ya. Itu menurut saya membuat persaingan skincare ini sangat rusak sekarang. Ya, itu saya kalau pribadi bukan sebuah produk yang saya ingin terjun sih, kalau saya pribadi, karena saya udah lihat dashboard dari banyak yang main skincare itu lumayan sih, persaingan ketat, ya. Dan di sini, cara iklannya udah benar sih om ya, pilih otomatisnya dimatiin, karena otomatis kalau nyala untuk ini juga bisa lebih parah lagi ya. Kita main kata kunci, cuma memang kata kuncinya ini harus milih, ya. Nah, kalau ada pilihan seperti ini, saya kok kayaknya bakalan turunin per kliknya ini lebih rendah, supaya acosnya masuk. Ya, itu pertama. Yang kedua, yang memang seperti ini, kayak krim ini saya hapus, karena krim ini terlalu luas. Bisa krim apa aja, ini kan, bisa warna juga krim kan. Jadi ini saya akan hapus, karena setelah 3 bulan, dengan biaya iklan segini, persaingan nasi kliknya juga rendah, ini nggak menghasilkan, ini saya akan hapus. Krim wajah, krim flag juga kalau menurut saya kurang, saya akan hapus. Nah, yang lain-lain, ini belum ada penghasilannya sama sekali. Caranya, supaya kita ngetes ini bisa ada penghasilan atau nggak, harus naikin bidnya. 500 itu buat skincare terlalu rendah. Om, hitung max bidnya, coba ya, ilmu max bidnya kan udah ada tadi ya. Coba hitung max bidnya di berapa, coba bidnya ini disamain kayak max bid. Kayaknya bisa jatuh ke angka mirip-mirip. Tadi Om William yang tadi ya, bisa angka segitu. Kalau mereka semua udah nge-bid 2 ribu, 3 ribu, 4 ribu, Om, bid 500, nggak akan dimakan sama sekali. Jadinya iklan ini nggak bisa gerak. Kalau memang mau, dari awal untuk fokus di iklannya, walaupun saran saya kalau bisa, bangun brandingnya dulu, karena orang kalau nggak kenal pun nggak akan beli. Harus berani untuk buang budget, misalnya, pokoknya sih akan buang 5-10 juta selama berapa bulan, setiap bulan, 10 juta, 20 juta, mau omsetnya berapapun saya akan tep buang. Karena ini kan merek sendiri buat branding. Yang penting orang cari ketemu. Sambil kita bagusin, reviewnya dibanyakin dulu. Caranya mungkin pakai influencer, atau endorse, atau memang minta orang untuk beli. Atau sambil kita bagusin konversi, nanti sesi ketiga ada Om Refi, akan diajarin trik-trik buat naikin produk lagi, selain iklan, kayak gimana. Nanti Om Refi akan sharing ke kita, sambil kita praktek. Jadi, saran saya pertama, mungkin pikirin kalau mau ini udah budget marketing aja, 10 juta, habisin sambil dinaikin per kliknya. Sambil kita evaluasi, Om. Sekarang, kita nggak membabi buta kenapa? Karena kita bisa evaluasi. Yang acosnya bagus kita simpen, yang acosnya jelek, nanti kita buang. Karena, kalau main skincare, bidnya cuma 500, ini rasanya cuma geli-geli dikit, nggak akan disenduh sama sekali. Nggak akan disenduh sama sekali sama Shopee. Karena yang lain, bidnya pasti gila-gilaan. Untuk skincare ya, teman-teman. Sama mau nanya, Om. Katakan tadi tuh, lebih ke branding ya, kalau skincare. Saya pernah kepikiran juga, tapi ada dua opsi yang jadi pilihan saya tuh. Mungkin kata Om Botak, bagusnya, misalnya nih, kita kayak ngambil BA aja. BA tuh bagusnya, lebih baik orang yang langsung banyak banget followersnya, misalnya terkenal. Atau dari awal nih, misalnya kata tadi Om, ya dari bawah dulu nih, kayak kita banyak affiliate-nya, biar orang banyak tahu, atau kayak gimana tuh Om. Jadi kan saya tuh bingungnya, mau ambil yang mana nih? Salah satunya, atau dua-duanya digarap juga gitu. Sebenarnya mungkin lebih cocok yang jawab ini, sesinya besok ya Om Yosef ya. Tapi saya coba dari experience saya, mungkin pertama, tergantung dari budget. Kalau mau cepat, budgetnya unlimited, ya pasti semuanya disikat kok. Tapi seringkali kendalanya kan, orang pengennya cepat, tapi budgetnya terbatas. Nah ini yang mungkin, ini ya, kalau budgetnya terbatas, pengennya santai juga, sebenarnya masih bisa. Ya, tapi pengennya kalau udah mau cepat, murah ya kan, mau semuanya gitu, jadi itu yang sulit. Nah kalau kayak gitu, mungkin paling mudah sekarang pakai affiliate-nya Shopee sih, mungkin ya salah satunya ya. Atau micro-influencer lah, kalau kita mau bilang affiliate Shopee kan sebenarnya micro-influencer, bukannya makro. Ya, mungkin coba di sana. Tapi dua-duanya optimal mungkin kayak, enggak, enggak mungkin sampai bikin boncos perlebih juga mungkin. Nah, kalau ilmu endorse atau ilmu affiliate, nanti besok aja om ya. Saya bahas iklannya aja, biar nanti satu-satu. Takutnya saya bilang A, nanti situ bilang B, pada bingung nanti. Ya, oke. Menurut saya udah on track, ya, tinggal di setting aja tujuan sama ininya. Iklan produk serupanya, kalau bagus, digas aja om, yang lain. Oke. Thank you, Om Yadi, mudah-mudahan helpful untuk budak tokonya. Buat teman-teman di sini, udah ada yang masih bingung nggak sih cara buat setting iklan dari awal seperti apa? Atau udah, udah bisa semuanya harusnya? Ya, untuk setting iklannya. Ya om? Oke. Kalau dari saya, biasanya setiap hari saya cek. Tapi saya buat perubahan mungkin seminggu sekali atau dua kali om maksimal. Karena kalau kita buat perubahan setiap hari, nggak efektif juga. Ya. Khusus event aja yang kita bener-bener liatin per jam atau ya lebih sering daripada biasanya. Tapi kalau hari biasa, biasanya cuma kita cek ada anomali atau nggak, ada kata-kata produk yang tiba-tiba boncos hari itu atau nggak, atau ada yang modal harian tiba-tiba kurang. ya, untuk ngecek itu doang. Tapi untuk perubahan paling seminggu sekali itu dua kali aja. Ya. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.